Bukan cerita baru, jika pandemi COVID-19 berdampak cukup besar pada kesejahteraan masyarakat. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan, usahanya tutup, atau kesulitan mencari sesuap nasi. Kenyataan ini tak terbantahkan. Pilunya kondisi ini mendorong pemilik usaha makanan Wartegat di kawasan Jakarta Selatan tergerak untuk menyediakan makanan secara gratis bagi siapa saja yang membutuhkan. Seperti sopir taksi online, gelandangan, dan pengemis. Aksi berbagi ini dilakukan selama dua kali dalam sehari, saat makan siang dan makan sore. Satu porsi menu berisikan nasi, sayur mayur, dan laupau. Walaupun dibagikan secara gratis, pemilik Wartegat tetap memperhatikan kandungan gizi pada setiap penyajian. Proses pendistribusian makanan dilakukan di tiga titik ibu kota, yaitu Jipete, Ampera, dan Fatmawati. Selain berkeliling membagikan makanan, mereka yang membutuhkan bisa mengambil sendiri di warung. Wartegat memulai aksi kebudulian ini agar makanan yang mereka jual tidak mubazir akibat sepinya pembeli. Awalnya adalah karena imbas dari PPKM, kita ada beberapa produk yang lumayan banyak ya. Kalau misalkan didiamkan pun juga akan kurang bagus. Jadi daripada didiamkan, mendingan ya kita bagi-bagi. Kebetulan banyak yang ikut membantu juga selain dari kita. Awalnya hanya 15 bungkus, pertama 15 bungkus, kemudian dalam waktu setengah jam habis, terus tambah lagi 25, tambah lagi 100, hingga sekarang totalnya ada 325 hingga 350 bungkus per hari. Terbukti gerakan inspiratif ini membawa secercah kebahagiaan bagi mereka yang kesusahan. Dalam situasi seperti ini, memang saling membantu sangat diperlukan. Wah, Alhamdulillah mendukung banget buat anak-anak ojol semua, terus karyawan-karyawan orang sini, orang lewat juga. Ya mendukung banget lah Pak Mbak pokoknya. Ya enak lah pokoknya, jadi kita nggak punya uang ya pada makan sini. Kebangkitan Indonesia di tengah pandemi bukan lagi tugas pemerintah semata, tetapi kita, seluruh masyarakat Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!